Kaikei berjalan di dalam istana dan terus mengingat kata-kata mantra. Manfi mengatakan kepadanya bahwa dirinya telah mengatur semuanya sesuai keinginan Ratu Kaikei. Manfi melihat Kaikei yang terus berjalan sambil melamun. Kaikei menangis dan terus berjalan ke depan. Manfi tidak tahu apa-apa dan bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Kaikei. Kaikei berdoa dan menembakkan panah agni atau api ke istana Kavac. Istananya mulai terbakar dan hancur. Kavac meminta maaf kepada Rahwana dan menawarkan Rahwana untuk memaafkannya dan sebaliknya Kavac akan memberinya semua kekuatan sihirnya. Rahwana tersenyum dan menembakkan panah lain. Muncul hujan dan api mulai padam. Kavac terlihat senang. Rahwana mengatakan bahwa saya telah menyelamatkan Anda untuk mendapatkan kekuatan magis yang Anda miliki. Kavac mengatakan itu cukup sulit. Kekuatan magisnya dan cara mendapatkannya tidaklah mudah. Kavac mengatakan kita harus melakukan ritual dan jika kamu berhasil dalam hal ini, maka tidak akan ada yang sekuat kamu. Rahwana setuju dan duduk untuk melakukan sebuah ritual. Kavac melakukan beberapa ritual kepada Rahwana. Rahwana duduk di antara cincin api. Beberapa kekuatan sihir tipe api magis masuk ke dalam tubuh Rahwana. Maliavaan tersenyum melihatnya. Rahwana membuka matanya dan tersenyum. Rahwana berkata bahwa sekarang tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghadapi kekuatan fisiku dan kekuatan magisku. Dia menyuruh Maliavaan untuk ikut dengannya ke Indra. Sekarang dia akan bisa melihat di mana Indra bersembunyi. Dia akan menjadikan Indra sebagai pelayan dan tetap di Alengka. Maliavaan berkata yang kamu katakan adalah benar. Indra telah mempermalukan kita. Dia harus menanggung hukuman. Rama dan Sinta berjalan di antara rakyat. Rama menyapa orang tua dan memakai karangan bunga dari tangan mereka. Seorang pria mengatakan bahwa Paduka Rama adalah bagian dari hati rakyat. Kami yakin bahwa masa depan Ayodhya akan lebih indah dengan menjadikan Anda sebagai raja kami. Rama menyapa mereka semua. Rama dan Sinta melipat tangan menyapa mereka dan tersenyum. Mereka berjalan menuju istana. Semua orang bermandikan bunga. Para pendeta memainkan trompet kerang untuk menyambut calon raja Ayodhya. Rakyat bersorak untuk Rama. Rama mengatakan bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan tugas saya dengan segala tekad. Ini adalah Dharma dan keadilan saya. Rama meminta restu mereka karena tanpa restu mereka, penobatan raja ini tidak akan lengkap. Rama dan Sinta saling memandang dan tersenyum. Aiki mengambil mahkota kecil dan mengingat bagaimana dahulu barata kecil di mahkotai. Dia kembali membayangkan hasutan mantra yang mengatakan sekarang tidak ada gunanya melihat mahkota ini. Dasarata memberitahu guru fasis bahwa manusia memiliki batas untuk melihat sesuatu. Awalnya dia meragukan Kaikeyi dan keraguan itu ternyata tidak berguna. Awalnya Dasarata mengira ratu Kaikeyi akan menentang penobatan Rama sebagai raja. Kaikeyi melihat mantra yang lebih memprovokasi dia untuk melawan Rama. Mantra kembali mengatakan bahwa Rama akan mengirim barata ke pengasingan, lalu barata akan menerimanya sebagai cinta kepada saudaranya. Bayangan mantra menghilang. Kaikeyi terus menangis. Dasarata mengatakan alasan utama ketakutan saya adalah janji yang saya berikan kepada raja Aswapati yang tidak lain adalah ayah ratu Kaikeyi. Tetapi sekarang melihat cinta Kaikeyi, dia mencintai Rama lebih dari barata, jadi saya akan memutuskan untuk meminta maaf kepada Kaikeyi di depan semua orang setelah penobatan raja Rama. Guru fasis mengatakan waktu penobatan akan segera lewat, kita harus berangkat ke aula sidang sekarang agar ritual penobatan Rama bisa diselesaikan. Dasarata mengatakan setuju dan mereka berdua pergi. Rama dan Sinta saling memandang dan tersenyum. Laksmana, Urmila, Manfi dan Srutkirti datang ke sana. Urmila mengatakan mereka sedang menunggu saat Rama akan dinobatkan. Dasarata menyebut nama Rama dan berjalan ke sana bersama Kaushalya dan Sumitra. Rama mengambil berkahnya. Semua orang menyapa Dasarata. Dasarata berkata, Wahai putraku, inilah saat yang aku tunggu sejak kamu lahir. Aku merasa tujuan hidupku kini akan terpenuhi. Rama berkata, Tapi, di mana ibu Kaikeyi? Dasarata berkata, Iya, di mana ratu Kaikeyi? Kaikeyi duduk dengan kaget dan membayangkan perkataan mantra dan membuatnya berpikir tentang hari ketika Kaushalya akan mempermalukannya. Mantra mengatakan Kaushalya dan Dasarata telah menipu Anda. Mereka telah membuktikan bahwa Anda, Barata dan janjinya tidak penting bagi Raja Dasarata. Itu hanyalah kata-kata manis Maharaja, tetapi pikirannya lebih berbahaya daripada panah yang melukai. Suami harusnya adalah teman dekat, tetapi Dasarata adalah musuh terbesar Anda. Kaikeyi terus mengingat kata-kata pahit mantra. Kaikeyi berteriak cukup. Dengan marah Kaikeyi berkata bahwa dirinya tidak akan menjadi pelayan, anak saya Barata tidak akan berada di pengasingan, saya akan melakukan apapun untuk menghentikan ini. Laksmana berkata, Aku akan pergi dan memanggil Kaikeyi. Dasarata mengatakan tunggu nak, saya pikir dia tidak bersiap-siap karena dia sibuk dalam pengaturan, ini adalah acara anak laki-laki kesayangannya, yaitu penobatan Rama sebagai Raja hari ini. Kalian semua segeralah menuju ke tempat penobatan Raja, saya akan menemui Kaikeyi dan sampai di sana bersamanya. Mantra datang menemui Kaikeyi. Kaikeyi mengatakan yang kamu katakan adalah benar, tidak ada yang mengerti cintaku di Ayodhya. Orang yang tidak pernah menganggap aku sebagai istri tersayangnya, orang yang aku telah korbankan hidupku untuknya, Maharaja telah merencanakan semua ini untuk melawan aku dan anakku, aku buta dan tidak berpikir. Aku tidak bisa mengerti apa-apa, sekarang semuanya telah jelas, saya tidak akan membiarkan sesuatu yang salah terjadi dengan Barata, saya akan menghentikan penobatan Rama sebagai Raja, beritahu saya solusinya. Mantra mengatakan sekarang sudah sangat terlambat, tapi hanya ada satu jalan keluar, yaitu mengingatkan Raja tentang janji saat perang kalian bersama. Ratu Kaikeyi kaget mendengar saran mantra. Maliafaan memberitahu Rahwana bahwa dia dapat bertemu Surpanaha di Istana Raja Iblis saat sedang dalam perjalanan. Rahwana mengatakan tidak ada waktu sekarang. Maliafaan berkata, apakah kamu masih kesal kepada adikmu? Tidakkah kamu ingin melihat bagaimana dia hidup setelah menikah? Temuilah dia sekali. Rahwana berkata, aku akan singgah menemuinya, tapi tidak lama. Surpanaha berlari ke Vidiut Jeva dan mengatakan saudara laki-laki saya Rahwana akan datang menemui saya, saya menerima pesannya. Vidiut Jeva mengatakan ini adalah kabar baik, pergi dan bersiaplah untuk menyambutnya. Seorang Iblis mengatakan Rahwana adalah musuh bangsa kita, itu berarti dia datang untuk menyerang kita. Vidiut Jeva mengatakan dia tidak akan menyerang. Rahwana berpikir kami adalah kerabatnya, dia tidak tahu pernikahan saya dengan saudara perempuannya adalah sebuah rencana. Dia tidak mengerti dan akan menjadi mangsa kita. Dia akan kehilangan kekuatannya dengan serangan saya dan kemudian bangsa raksasa tidak akan menguasai dunia. Kitalah bangsa Iblis yang akan memerintah. Kelihat dan menghancurkan barang-barang di kamarnya. Dia mematahkan kalungnya dan melempar semua perhiasannya dengan marah. Kai-Kai membuka peti dan mengambil pakaian hitamnya. Dia mengenakan pakaian hitam polos lambang pakaian perang dan marah. Kai-Kai kemudian menutup pintu. Rama dan Sinta berjalan di tempat prosesi penobatan. Semua orang tersenyum. Guru Fasist meminta mereka duduk untuk ritual penobatan. Rama dan Sinta duduk di Singgasana Raja. Kaushalya dan Sumitra melakukan tilak kepada calon raja dan ratu. Guru Fasist melakukan ritual dan mengatakan semua ritual telah selesai yang terkait dengan tilak raja baru. Kita kini menunggu Maharaja untuk ritual memahkotai raja baru kita. Seorang pelayan membawa mahkota untuk calon Raja Rama. Guru Fasist melihat ke pintu masuk dan mengatakan kehadiran Maharaja Dasyarata diperlukan di sini pada saat upacara pemahkotaan Raja Rama. Tapi di mana Dasyarata? Dasyarata pergi ke kamar Kaikei dan melihat semua barang rusak. Dasyarata memanggil nama Kaikei. Maharaja memanggil pelayan dan bertanya di mana Kaikei. Pelayan berkata bahwa Sang Ratu sedang berada di kamar perang. Dasyarata terkejut mendengarnya. Semua orang menunggu Dasyarata dan Kaikei. Dasyarata pergi ke kamar tersebut dan melihat semua barang rusak. Dia bertanya apa yang terjadi. Mengapa Anda berada di sini saat acara sedang berlangsung? Penobatan putra Anda Rama sedang terjadi dan ini adalah momen bahagiannya. Semua orang menunggu kehadiran Anda. Bagaimana mungkin Rama memakai mahkotanya saat Anda tidak ada di sana? Dasyarata melihatnya dan bertanya keadaan apa ini. Mengapa Anda memakai jubah perang? Kenakan pakaian dan perhiasanmu yang pantas, lalu ikut denganku. Apa alasan perilaku anehmu wahai ratuku? Semua orang menunggu kita di aula kerajaan. Dasyarata meminta Kaikei untuk melihat keluar. Ayo dia sedang menari dengan gembira, dengarlah suara itu. Ini adalah penobatan Rama. Fungsi ini tidak lengkap tanpamu, tinggalkan kamar ini dan ikut aku ke acara tersebut. Kaikei mengatakan penobatan Rama memang terjadi hari ini. Namun Anda kini tidak mengingat apapun selain hal ini, tapi saya ingin membuat Anda mengingat sesuatu. Dahulu ketika Dewa Indra meminta bantuan Anda dalam melawan bangsa raksasa, saya mendukung Anda. Kilas balik masa lalu menunjukkan Dasyarata berkelahi dengan bangsa raksasa dan Kaikei mendukungnya dengan baik. Dasyarata tersenyum melihatnya. Mereka bertemu di medan perang. Kaikei memegang Dasyarata yang terluka. Dasyarata memberikan penghargaan atas kemenangan pertempuran kepada Kaikei. Kaikei menyelamatkan hidupnya dan memenuhi janji Dasyarata kepada Dewa Indra. Kaikei telah menunjukkan bahwa dia mencintai hidup Dasyarata lebih dari miliknya. Dasyarata berkata aku sangat bahagia hari ini. Dasyarata memberi dua janji kepada Kaikei, tanyakan apapun wahai Kaikei. Kaikei mengatakan tidak wahai Maharaja, saya telah mendapatkan segalanya dari Anda tanpa bertanya. Cinta Anda telah memuaskan saya, saya tidak butuh apa-apa lagi. Kaikei berkata saya menghormati perasaan Anda. Jika kelak saya merasakan perbedaan dalam cinta kita di masa depan, saya akan menanyakan dua janji ini. Dasyarata berkata dirinya berjanji akan memenuhinya saat kelak Kaikei memintanya. Mereka berdua tersenyum. Dasyarata mengatakan bahwa saya mengingatnya dengan sangat baik. Sebuah ritual ragukul untuk memenuhi sebuah janji, tanyakan apapun yang Anda inginkan. Kaikei berkata aku tidak ingin menanyakan apapun yang tidak bisa kamu penuhi. Dasyarata mengatakan hari yang paling penting bagi seorang ayah ketika putranya duduk di atas tahta. Saya sangat bahagia hari ini. Tanyakan apa saja. Maharaja Dasyarata tidak akan mundur. Kaikei mengingat kata-kata mantra. Kaikei berkata aku tidak akan meminta janji sampai kamu bersumpah atas nyawa Rama. Rama masih menunggu di ruang sidang kerajaan. Dasyarata bersumpah atas nama Rama dan mengatakan bahwa saya terikat untuk memenuhi apapun yang Anda minta dari saya. Kaikei melihatnya dengan terkejut. Dewi Parvati memberitahu Mahadewa bahwa Ayodhya adalah Dharma dan contoh negara yang baik. Narayan tetap di sana, tetapi kemarahan, kecemburuan, keinginan, dan perasaan buruk masuk ke sana. Bagaimana caranya ini bisa terjadi? Mahadewa mengatakan Dasyarata memiliki keinginan untuk memahkotai putranya Rama. Kaikei tidak puas dan marah. Mantra menjadi cemburu. Mahadewa berkata sampai manusia menyadari kesalahannya, bagaimana mungkin keadilan umat manusia bisa terjadi saat itu. Mereka berdua tersenyum. Sulpanaha menyembut Rahwana dan melakukan tilak dan naarti. Rahwana tersenyum bahagia. Rahwana bertanya bagaimana kabarnya. Dia berkata untuk seorang saudari, saat bahagia adalah saat kakaknya datang menemuinya, kamu membuatku diberkati dengan datang ke sini. Rahwana berkata bahwa aku akan pergi ke istana Dewa Indra. Kerajaan iblis ada di tengah jadi aku singgah ke sini. Sulpanaha bertanya apakah kamu datang ke sini untuk bertarung. Rahwana berkata aku akan bertarung jika kamu tidak menikahi vidyut Jeva, aku datang ke sini sebagai kerabat, aku akan menasihati bangsa iblis untuk tetap berada di bawah bayang-bayangku dan perlindunganku demi kebaikan mereka. Surpanaha berkata aku tidak mengerti politikmu, tapi aku senang kakakku datang menemuiku. Dia menyambut Rahwana dan Malyafaan. Mereka berjalan ke dalam istana. Dasarata meminta Kaikei untuk memberitahunya. Kaikei mengingatkan bahwa Dasarata telah bersumpah atas nama Rama dan dirinya meminta dua janji. Kaikei mengatakan keinginan pertama saya adalah anak saya Barata menjadi Raja Ayodhya. Barata yang akan mendapatkan tahta Ayodhya. Dasarata kaget mendengarnya. Petir bergemuruh di Ayodhya. Rama terlihat khawatir. Dasarata tertawa dan mengatakan bahwa Anda bercanda dengan serius. Penobatan Rama sebagai Raja sedang terjadi dan Anda menyebutkan nama Barata. Kaikei berkata aku berkata serius, aku ingin tahta untuk Barata. Anakku Barata yang akan menjadi Raja Ayodhya, bukan Rama Putramu. Dasarata marah dan meneriakan nama Kaikei. Dasarata mengingatkannya kepada posisi dirinya. Kaikei berkata sekarang dengarkan keinginan keduaku. Aku ingin 14 tahun pengasingan untuk Rama di hutan. Dasarata secara mengejutkan bertanya apa maksudmu dan menatap Kaikei dengan marah. Kaikei mengulangi keinginan keduanya, yaitu pengasingan selama 14 tahun untuk Rama. Dasarata kaget mendengarnya. Rishi memberitahu guru fasis bahwa waktu untuk tilak raja sedang lewat, setelah waktu berakhir, tidak baik untuk memakai mahkota. Kaikei memberitahu Dasarata bahwa Anda telah bersumpah atas nama Rama. Ini adalah dua keinginan saya. Kerajaan Ayodhya untuk Barata dan pengasingan selama 14 tahun untuk Rama. Dasarata mengatakan tapi penobatan Rama terjadi hari ini. Rama kita tercinta. Anda menyatakan seolah Rama tidak lahir untuk Anda. Anda menanyakan janji ini hari ini, apa yang telah terjadi kepada Anda. Kaikei mengatakan itu baik-baik saja jika Anda tidak ingin memenuhi janji setelah bersumpah atas nama Rama. Dasarata bertanya ujian apa ini, hukuman apa yang kamu berikan padaku, dan untuk kejahatan apa. Kaikei berkata aku hanya menanyakan keinginanku. Mengapa kamu berjanji padaku? Apa kamu tidak peduli dengan tradisi ragukul untuk memenuhi janji? Kaikei bertanya apakah Barata bukan putramu juga? Pergi dan selesaikanlah tilak Raja Rama dan hancurkanlah janjimu. Dasarata bertanya apakah Anda tidak malu mengatakan ini, apakah menurut Anda apa yang akan dilakukan Barata setelah mengetahui hal ini. Barata tidak akan pernah memaafkan Anda, bahkan Ayodhya pun tidak akan memaafkan Anda. Semua orang menunggu di ruang sidang istana. Dasarata mengatakan Anda tidak dapat membayangkan rasa sakit yang saya rasakan setelah mendengar kata-kata Anda. Kaikei berkata aku harus merasa sakit dengan kecuranganmu. Kamu telah mengirim Barata ke Kaikea untuk melakukan penobatan Rama saat dia tidak ada, racun telah ada di hatimu. Ini bukan salahku. Dasarata berkata kamu akan jatuh sangat rendah. Aku tidak pernah memikirkan ini. Anda ingin mengirim Rama ke pengasingan? Apakah ini tugas seorang ibu? Anda telah keluar dari hati saya mulai hari ini. Anda telah kehilangan rasa hormat saya. Kaikei bertanya bagaimana dengan yang saya minta. Saya hanya meminta hak saya dan Anda telah membuat saya keluar dari hati Anda. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan menjadikan Barata sebagai raja. Apakah Anda tidak malu untuk kembali menipu saya dan tidak memenuhi janji Anda? Apakah ini tradisi ragukul? Dasarata berkata tenang. Kamu ingin Barata yang duduk di atas tahta? Baiklah, aku akan memberikan tahta Ayodhya kepada Barata dan memenuhi janji ini. Dasarata menangis. Kaikei bertanya bagaimana dengan Rama? Dasarata menyebut nama Rama, tapi anakku Rama, balas dendam apa yang kamu ambil dengan mengirimnya untuk pengasingan selama 14 tahun. Tidakkah kamu takut kepada Tuhan? Kaikei berkata aku meminta keinginanku, bukan sebuah amal. Kamu adalah raja Ayodhya dan keputusan ada di tanganmu. Dia bertanya kepada Kaikei bagaimana dia bisa melupakan bahwa Rama adalah hidupnya, apakah dia tidak mengkhawatirkan nyawa suaminya? Dasarata memintanya untuk tidak melakukan ini. Kaikei mengatakan ragu Fanshi terlihat bagus saat memenuhi janji, bukan saat memohon. Dasarata memanggil Kaikei dengan sebutan wanita yang menghancurkan keluarga. Dasarata berkata aku akan mengirim Rama ke hutan untuk pengasingan selama 14 tahun, tapi ingat setelah diriku menjauh dari putraku, kematian ku pasti akan terjadi. Dan setelah kematianku, kamu dan Barata tidak akan kuisinkan melihat tubuhku. Selama ini diriku takut akan kutukan orang tua syrafan sepanjang hidup saya. Saya tidak tahu istri yang paling saya cintai datang dalam hidup saya menjadi kutukan terbesar diriku. Dasarata memegang jantungnya dan berkata kamu yang akan menjadi alasan kematian kuahai Kaikei. Dasarata memegang tirai dan jatuh. Mahkotanya juga jatuh ke tanah. Kaikei melihat ke arah dasarata dan menangis. Kaikei menyeka air matanya. Dewi Parvati berkata kepada Mahadewa bagaimana Sri Rama menanggung rasa sakit ayahnya. Mahadewa mengatakan avatar manusia berarti mampu mengadaptasi emosi manusia. Ini adalah tantangan terbesar dalam kehidupan manusia. Jika orang yang dicintai bahagia, kita mendapatkan kebahagiaan, dan ketika orang yang dicintai berduka, kita juga ikut berduka. Sama seperti ketika Dewa dan Dewi mengambil avatar manusia, itu ujian untuk mereka. Ini adalah ujian untuk Rama. Perilaku dan reaksinya pada saat seperti itu akan menjadi contoh bagi manusia. Guru Fasist meminta Sumanta untuk pergi menemui dasarata dan memintanya untuk sederah datang. Sumanta kemudian pergi. Rama melihat dengan khawatir. Mantra tersenyum dan berkata Barata saya yang akan menjadi raja. Dia menari mengatakan Jailah Raja Barata. Mantra mengatakan itu terjadi seperti yang saya inginkan. Barata akan mendapatkan tahta dan Rama akan mendapatkan pengasingan. Mantra tertawa dan mengatakan seorang pelayan mampu mengubah tradisi Ragukul. Dewi Parvati bertanya adharma apa yang sedang terjadi di sini. Mahadewa mengatakan Kaikeyi dan Mantra adalah pelayan takdir mereka. Takdir telah menjadikan mereka alasan untuk misi besar Sang Narayan. Perjalanan keadilan baru akan dimulai dengan adharma ini. Perjalanan ini akan selesai saat dharma terbentuk lagi. Salah seorang iblis bernama Kalkes mengatakan aneh bahwa musuh kita Rahwana datang ke sini. Kami memiliki tradisi untuk menyambut musuh dengan pedang kami, tapi kamu datang sebagai tamu, jadi kita sama-sama menghormati. Rahwana mengatakan bahwa Anda beruntung wahai Kalkes, jika saya datang sebagai musuh, tidak satu pun dari Anda yang akan hidup untuk menyambut saya. Tapi Rahwana tahu cara untuk menghormati saudara perempuannya, itu sebabnya Anda semua aman. Kalkes mengatakan kata-kata bodoh dari Rahwana ini tidak terlihat baik wahai Raja Vidyut Jeva, apakah Rahwana tidak tahu bahwa bangsa iblis dan raksasa tidak dapat memiliki hubungan apapun, apakah sesama musuh harus memiliki geramahan. Vidyut Jeva mengatakan sepertinya Rahwana telah kehilangan akal sehatnya, dia butuh istirahat sebelum memenangkan dunia. Rahwana menjelaskan hasil jika menghina Rahwana, alangkah baiknya jika dia tetap dalam batas. Vidyut Jeva memprovokasi dia untuk bertarung. Rahwana terlihat marah. Maliafaan meminta Rahwana untuk memikirkan Surpanaha. Kita tidak datang ke sini untuk bertarung, kami akan pergi dengan memikirkan kebahagiaan Surpanaha. Rahwana kemudian pergi dengan Maliafaan. Kalkes berkata kepada Vidyut Jeva, Rahwana seharusnya tidak pergi hidup-hidup dari sini. Kesempatan emasnya adalah hari ini untuk membuat bangsa iblis menang. Mantra menghentikan Sumanta dan bertanya siapa yang dia cari. Sumanta mengatakan semua orang menunggu dasyarata, Apakah kamu tahu di mana dia berada? Mantra mengatakan ya, Maharaja sedang ada di perang dengan Ratu Kaigi. Mereka sedang berbicara serius. Sumanta berkata tapi semua orang menunggu raja untuk memahkotai Rama. Apakah ada masalah? Mantra berkata saya hanya seorang pelayan, saya tidak tahu, kamu bisa pergi ke sana jika kamu ingin mencari tahu. Sumanta pergi ke kamar perang dan melihat sekeliling. Dia kaget melihat Maharaja dasyarata yang jatuh ke tanah. Kaigi berkata sampai Maharaja melihat Rama, dia tidak akan mengatakan sepatah katapun. Maharaja harus berbicara dengan Rama tentang beberapa masalah penting. Sumanta berkata tapi penobatan Rama sebagai raja sedang terjadi di sana, bagaimana Rama bisa ke sini? Kaigi mengatakan apa yang lebih penting untuk Rama, ayahnya atau penobatannya. Sampaikan kepada Rama bahwa dasyarata ingin berbicara dengannya, pergilah dan kirim Rama ke sini. Kaigi mengatakan ini adalah perintah Ratu Kaigi. Sumanta kemudian pergi. Terima kasih telah menonton!